Nah kita bisa lanjut disini kegiatan belajar masyarakat Usmani di medrese. Medrese itu bukan madrasah ibtidaiyah ya, tapi medrese itu college, University. Kimia sangat menyenangkan bagi mereka. Ini komentarnya traveler dari Italia, dari Barat, Comte di Marsili. Mereka mencampur obat-obatan, mereka sesuai dengan resep lama Ibn Sina, Avicina, dan Dioscorides, dan kemudian pengetahuan tertentu tentang butani. Mereka sangat serius mempelajari geometri, astronomi, geografi, dan etika. Kalau melihat masjid-masjid peninggalan Turki Usmani, itu pasti simetris semuanya. Dari mana? Karena mengaplikasikan ilmu matematika, geometri, NDC, dalam bangunan. Ada di Spanyol itu ingin menerapkan bangunan yang gereja apa itu di Spanyol itu. Itu contoh aplikasi geometri yang gagal. Tidak simetris semuanya. Saya dapat memberikan sebagai bukti, kata Comte di Marsili, katalog lebih dari 86 ribu penulis abad terakhir yang saya miliki di perpustakaan saya di Bolonia yang disusun untuk penggunaan para sarjana. Jadi kaya sekali, perpustakaan untuk medresi. Media penyebaran ilmu di Daulah Usmania. Singkatnya ada lembaga pendidikan non formal, ada lembaga pendidikan formal. Tadi kan dikatakan bahwasnya Turki Usmani itu mempunyai masyarakatnya kegemaran untuk belajar. Nah ini, dari sini. Jadi tidak semuanya masuk pendidikan formal, tapi ada yang informal. Karena faktor usia dan seterusnya. Tapi dia rata-rata cinta ilmu. Budaya cinta ilmu itu sudah mengakar di Turki Usmani. Nah ini lembaga pendidikan formal. Itu dibagi dua, institusi pendidikan dan pengajaran militer, institusi pendidikan dan pengajaran sipil. Sudah jam 11. Saya akan segera secepatnya saja ya. Nanti mudah-mudahan bisa sebelum jam setengah 12. Atau paling lambat setengah 12. Selesai, sehingga bisa tanya-jawab. Nah ada institusi pendidikan dan pengajaran militer dan institusi pendidikan dan pengajaran sipil. Pengajaran militer, periode klasik dan periode modern, paskatan timat. Periode klasik itu anak-anak non-Turki. Terus tingkat menengah, ini pendidikan untuk anak-anak non-Turki. Dari berbagai bangsa. Non-Turki itu di luar wilayah Turki Usmani. Terus tingkat menengah, Enderun Mettebi. Kurikulum diantaranya adalah Quran Kerim, Tejwit, dan seterusnya. Ini bisa dilihat, sampai dibaca sendiri. Terlihat ya. Terus kemudian periode modern, paskatan timat tahun 1800-an abad ke-19. Reformasi, periode reformasi. Itu ada Askeri Rustier, SMA Militer. Askeri Ida Diler, persiapan, Ida Diler. Terus kemudian untuk militer tingkat tinggi. Periode modern, paskatan timat. Itu ada Askeri Rustier, SMA Militer, Askeri Ida Diler, dan tingkat tinggi. Kelas 1, mata kuliahnya ini, kurikulumnya ini. Jadi, militer kok belajar sorof, untuk apa? Militer kok belajar nahu, untuk apa? Seorang tentara itu kan bukan tukang berantem doang. Jadi, makanya militer Turki Usmani itu cerdas. Bukan pereman-pereman bersenjata berbaju berseragam itu, enggak. Mereka juga agamis. Mereka juga mempunyai jiwa seni. Belajar hot, kaligrafi. Salah satu peradaban yang berkembang pesat, seni yang berkembang pesat itu adalah seni kaligrafi. Belajar geografi, bahasa Persia. Tadi saya belum selesai ya, bicara tentang siapa itu? Piri Rais tadi. Piri Rais yang penemu itu, akhir hayatnya apa? Dihukum mati. Karena pada waktu itu, dalam siasat perang beliau itu, beliau dituduh lari dari peperangan, meninggalkan anak buahnya, terus ke Mesir. Waktu itu lagi kontak senjata dengan Portugal. Itu sudah masuk unsur-unsur Al-Firor, Minal Harp, jadi lari dari peperangan. Dihukum mati. Oke. Ada mantik logika, belajar logika. Bentara kok belajar logika. Memang untuk apa, bentara pintar-pintar. Kan begitu. Ini beda, Teruki Usmani dulu begitu. Tujuh tahun berasrama, lima tahun non-asrama. Itu yang kelas persiapan. Tidak diler. Ini kurikulumnya, Kawaid, Usmaniye, Tata Bahasa Usmani, Bahasa Arab, Bahasa Perisya, Ilmu Kiro'ah, Kitabat Turki, Terus Tarikh Umumiye, Mukamel Hisab. Jadi, Mukamel berarti tingkat lanjut, lanjutan. Hisab itu yang tadi, apa namanya, tabang dari matematika lah. Kalau digontor, belajar juga hisab, berhitung, kelas satu, kelas dua, soal cerita, dan seterusnya. Yang misalnya soal cerita itu, pergi dari Jakarta ke Semarang. Jarak tempuhnya 100 km per jam. Berangkat jam tujuh, sampai jam tiga sore. Berapa kilometer? Ya, kayak gitu-gitu. Itu pelajarannya, salah satu pelajaran hisab, digontor ilmu hisab, berhitung. Terus, ini tingkat tinggi, mata kuliahnya, maaf, ini tingkat tinggi, militer tingkat tinggi, pembagiannya seperti ini. Ada sekolah teknik, NDC Hani, Mektebi, Muhandis Hani, Bahri Humayun, sekolah teknik angkatan laut. Nah, kata-kata Humayun itu menarik. Nah, itu nanti ada di buku itu penjelasannya, Humayun itu dari burung mitos, kata-kata mitos dalam cerita Turki. Burung dari langit yang mengabadikan diri, yang abadi, kemudian dia terbakar, dan abadi. Intinya surgawi. Jadi, kalau Humayun, sebutan daripada pemerintahan Turki Usmani itu berarti pemerintahan surgawi. Pemerintahan yang berbasis ajaran-ajaran di Islam. Ajaran Islam. Maksudnya itu. Oke. Ini sekarang Institusi Pendidikan dan Pengajaran Sipil. Ada Sibian Mektebi, SD, atau Kutab. Kutab kalau dalam wilayah Arab, itu disebut Kutab. Makanya, Ustaz, siapa itu? Mendirikan Kutab Fatih. Kutab itu SD. SD. Sibian. Dari kata Sibian. Anak-anak Sibian Mektebi. Di era Fatih, Mendirikan Wakaf Darut Taklim yang pertama. Dan diharuskan untuk adanya pembelajaran Taklim Kelam Qodim. Pengajaran Kalam Qodim. Maksudnya Al-Quran. Pengajaran Sibian Mektebi merupakan lulusan dari medrisi sekaligus seorang yang menjadi Imam Hatib. Imam dan Khotib atau Mu'adzin di Masjid atau Musola. Untuk Sibian Mektebi perempuan, para huja, guru-gurunya yang mengajar pada umumnya merupakan para wanita berusaha dewasa yang mempunyai kemampuan membaca dan mengaji Al-Quran. Terus, dia sudah tamat, sudah pernah belajar kitab Subai Sibian. Apa itu kitab Subai Sibian? Dan apa itu kitab Tufi Wahbi? Itu kamus bahasa asing, maksudnya bahasa Arab, bahasa Persia, dalam bentuk puisi sajab yang dilakukan. Yang dilakukan. Jadi metode menghafal kosa kata asing dengan lagu, itu dari sini. Jadi kaya sekali. peradaban kita itu kaya sekali. kan kita selalu di, apa itu, jejeli, ah Turki Usman itu negara militer. kalau cuma mengandalkan militer, bahkan yang parah sekali, negara militer yang mengkoordinir dan mengorganisasi kekuatan militernya untuk menjajah. Yang mengatakan itu kalau orientalis barat, nah itu pajeb, seperti itu. yang menghirankan lagi itu adalah orang-orang Arab. Dia lebih orientalis daripada orang Barat. Terus yang menjawab tuduhan negatif orientalis Arab itu adalah orang Arab juga. dalam tesisnya, dalam tesis 2-nya yang menjadi salah satu rujukan saya ini. Di Al-Jajair. Al-Jajair itu selama ratusan tahun, lebih dari 400 tahun kalau enggak salah, itu di bawah administrasi Turki Usmani. Jadi, wilayahnya itu sampai Tunisia. Maroko tidak. Nah, ada yang mengatakan di bawah Turki Usmani, negara-negara Arab terbelakang, mundur terbelakang selama ratusan tahun. Coba dibuktikan dengan kondisi Maroko pada waktu itu. Malah lebih jelek lagi. yang tidak di bawah pemerintahan Turki Usmani. Nah, ini sekaligus menjawab bagaimana perkembangan keilmuan pada masa itu. Nah, kurikulum pendidikan di medresi pada umumnya, di college pada umumnya adalah pada Allah Usmania itu ada pembagiannya ilmu syariah. Ilmu-ilmu syariah itu 10 mata kuliah. Apa saja dia sabar. Terus ada ilmu sastra dan linguistis. 13. Lebih banyak lagi. Wah, berarti lebih penting dong ilmu sastra daripada bahasa dari ulum syariah. Kayak tafsir, tawhid, dan seterusnya. ilmu sastra itu untuk mengkaji Al-Quran. Al-Quran. Sastra Arab. Karena mujizat Quran itu adalah terbesarnya adalah mujizat kebahasaannya, ungkapannya. kalau kita belajar bahasa Arab, digontor, belajar bahasa Arab itu tujuan pendirinya bukan untuk bisa ngomong sama orang Arab. Apa yang juga ngomong sama orang Arab? Apalagi pas ketemu orang Arab yang gak jelas gitu. betul satu kan? Banyak kan? Tapi untuk menikmati keindahan Al-Quran bisa memahami hadis. Ilmu sastra dan linguistik ini kok terus dua kali ini. Ilmu tambahan. atau penopang. Ada pemimpin. Ada pemimpin. Dan nanti ada satu mata kuliah untuk mengkritik ada bul muluk itu. Itu isinya kan juga ilmu menasehati pemimpin. Tiba egaliter sekali kan Turgus Mani. Masyarakatnya, rakyatnya, bangsanya, kasaran omongan itu diwajibkan belajar ilmu untuk menasehati Sultan. Yang dihujat-hujat pemerintahan Islam itu adalah negara dinasti. Tapi ternyata semangatnya tanda kutip demokrasi. Demokrasi dalam tanda kutip itu berarti yang positifnya. Egaliter. Ada yang konon banyak negara yang didirikan dengan sistem demokrasi tapi semangatnya dinasti. Betul enggak? negara negara manakah itu? Tanya. Nah, ini kurikulum pendidikan di Medresa Ismani. Sedret yang ditulis oleh Sodruddin dalam tulisan turginya Serdeddin Jadi Mehmet Emin Sirwani abad 17 1627 ini kurikulumnya ini Ulum Syariah 10 Tafsir Kiroat Hadis Usul Hadis Ilmu Kalam Ilmu Fike Fike Faro'id Ilmu Khilaf Bukan Ilmu berbuat kesalahan Ilmu Khilaf Ilmu debat maksudnya Ilmu tasawuf Ilmu akhlak Terus kemudian dalam sastra ilmu bahasa sorof istiqog Bahasa Arab itu kan ada istiqognya Maktab dari akar katanya Katabah Madinah dari Dana Dayana akar katanya Dal Ya Nun akar kata yang sama membentuk kata Tamadun akar kata yang sama membentuk kata Din Dain Din Dain Tamadun Madinah Kenapa Al-Quran berbahasa Arab Waduh nanti panjang lagi Nah kan 5 menit lagi Tidak usah Nah kita masuk Ini maaf agak sedikit narsis Yang saya share di IGG Jadi lembaga pendidikan di Daulah Usmania seperti Sahan Seman adalah institusi pendidikan terbesar di dunia pada waktu itu yaitu abad 15 sampai abad 17 Kebesaran Sahan Seman saat itu tidak bisa dibandingkan oleh dengan Cambridge atau Harvard University Ini omongannya siapa ini tidak terbaca Prof. Mehmet Bulut Dalam obrolan santai saya rekam Oh kamu rekam ya Oh iya Ini kalau tidak direkam Tidak usah saya Itu Sama Itu Ada waktu itu bertemuan di kantor ruang rektornya Saya Prof. Hamid Ada Ustaz Umam Ustaz Sahruddin Sama istri saya Nah Secara umum Saya tidak terbaca sampai bawah Secara umum unitas-unitas dan sistem pendidikan barat meskipun jauh melampaui skema Usmani dalam lingkup dan karakter pelatihan intelektual yang mereka berikan tapi tidak memberikan pelatihan sistematis yang sebanding terhadap apa lagi coba dibajakan saya sambung yang bukan disitunya terhadap sampai terhadap enggak yang di Whatsapp Whatsapp IG IG itu ada terhadap apa itu itu tulisannya itu dalam disertasinya Albert Labyer dari Amerika terhadap jasmani terus dan kendali berhenti sejak dini kendali pendidik dan pendidikan di Eropa terhadap siswanya terhenti sejak dini sejak awal-awal mereka sudah tidak bisa mengendalikan pelajarnya semuanya dikasih kebebasan itu di Eropa maksudnya kan itu kan secara umum meskipun sistem pendidikan di Eropa meskipun jauh melampaui skema Usmani dalam lingkup dan karakter pelatihan intelektual jadi mereka unggulan dalam intelektual saja di Eropa pada tahun 1913 saat Turki Usmani ini kan 10 tahun menjelang bubarnya Turki Usmani tulisan ini disertasi itu ditulis 1913 10 atau 11 tahun sebelum dibubarkan Turki Usmani itu pun masih unggul dan ketika dia mengunggulkan Barat dari sisi dari sisi apa itu intelektual tapi dia mengkritik lembaga pendidikan Barat tidak bisa berkuasa terhadap murid-muridnya kendali mereka terhenti terhenti oke nah ini saya masuk ke ruang yang secara nekat kalau datang ke Istanbul min yang belum kalau yang sudah ingin lagi karena waktu itu kan belum tahu datang datang aja belum tahu ilmunya di masjid Fatih itu sampingnya kelihatan seman sahan seman sahan seman ya orang yang lihat sahan seman itu adalah medrese yang secara spesialis dipersiapkan mencetak kodi-kodi di seluruh Ialed gubernuran wilayah Pemda di seluruh Turki Usmani di Tiga Benua itu mereka yang menjadi kodi kodi askar dan kodi yang biasa minimal dia bukan hanya lulusan di sini tapi pernah menjadi muderes muderes itu berarti profesor disitu itu selalu terutup sahan seman itu saya pada waktu itu sama anak saya lihat saya dengar kapan dibuka ini selalu tutup ada orang keluar begitu keluar saya langsung masuk itu dia pegawai memang itu tertutup untuk umum saya jelaskan ngomong untung dia gak bisa bahasa Inggris kayak gitu pakai bahasa tubuh oke oke silahkan nah disitu ada yang bisa bahasa Inggris terus diselaskan ini sumur tua sejak Sultan Fatih sejak awal didirikan ada juga pohonnya ya Sultan Fatih dikhususkan untuk melahirkan oh ini ada yang terpotong Enderun Enderun Maktabi disitu dikhususkan untuk melahirkan pejabat pemerintahan komandan tentara hingga Sadrajam pohon pejabat tinggi negara ini Enderun Maktabi di Alam Topkapel Saraya nah salah satu prinsip dasar pendidikan Enderun adalah disiplin setiap gerak-gerik pelajar di Enderun harus terukur disiplin ini akan melatih generasi muda untuk sabar dan seterusnya tahan terhadap segala macam kesulitan banyak alumni-alumni S2 S3 begitu dikasih tekanan sedikit aduh putus asa sudah panik dan seterusnya dan sekarang ASN ASN yang baru itu begitu dia pintar-pintar kerja-kerja untuk penelitian gini untuk operasi gadget semuanya itu pintar tapi begitu dikasih tekanan kerjaan harus selesai stress duluan sakit jadi Enderun memiliki struktur pendidikan yang progresif pelajar yang berkelahi tidak bisa lulus dari Enderun sama digentor diusir santri berkelahi diusir sudah selesai kamu diusir itu berarti sudah drop out enggak naik enggak naik betul ada satu satu kelas itu yang naik itu hanya empat orang tiga orang kelas-kelas yang bawah kan maksudnya digentor itu pendidikannya dari yang paling pintar taruh B, C, D, E sampai bawah disiplinnya luar biasa dan itu disiplin itu sebenarnya diambil dari ayat-ayat Al-Quran hadis-hadis jadi bukan hanya ajaran Islam itu berhenti di mimbar-mimbar ceramah dibuat peraturan disiplin ketat enggak boleh berkelahi inamal mu'minuna ikhwatun ayat ini kemudian sama santri yang asal satu daerah tidak boleh bergaul tiga orang apalagi ngomong dalam bahasa daerah itu nanti dibutak melanggar hukum kalau perempuan gimana dia enggak dibutak pakai hijab yang warnanya itu warna-warni aneh ada yang lulusan dari mantingan warna-warni itu kemarin waktu saya mengantar tamu-tamu dari Turki tanggal 7 September itu kita lihat itu apa itu kayak warna jilbabnya kayak semangka itu macam-macam warnanya diselaskan dia melanggar disiplin apa misalnya misalnya dia ngomong dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah dia langsung nonton jangan di foto begitu jangan terlalu kelihatan ini perempuan malu dia nanti sembunyi sembunyi ya gitu prinsip lain dari Enderun ini adalah disiplin ada beberapa aturan waktu tidur bangun sudah dijadabalkan semuanya ini persis kayak digontor gitu jam 10 makannya dan seterusnya diatur jadi lembaga pendidikan Rizmati mengajar dan mendidik murid-muridnya di bawah latihan dan disiplin yang cermat mereka maju dari tahap ke tahap sepanjang hari fisik, interaktual dan spiritual semua murid mendapatkan pelatihan terbaik secara menyeluruh prinsip pendidikan Enderun berbasis disiplin yang ketat dan menjadikan kesuksesan dan keterampilan sebagai satu-satunya cara untuk maju menjadikan lembaga ini sebagai lembaga pendidikan yang paling susah di institusi di Allahusmania pada periode klasik karena tidak seorang pun diberi hak istimewa apapun termasuk anak sultan Prof. Mehmet Ibsirli saya ketemu beliau saya datang di tempat kerjanya diberikan arahan apa itu literatur-literatur yang harus dibaca termasuk ke Prof. Ahmed Akundus saya nanyakan tentang Prof. Halil Inaljik bagaimana menurut Prof sebab saya membaca bukunya itu seakan-akan prestasi penaklukan Konstantinopel itu bukan apa-apa bukan prestasi yang hebat bagaimana menurut Anda tadi jelaskan langsung saya pernah menulis artikel yang mengkritik keras Halil Inaljik Prof. Halil Inaljik dia itu orang sekuler saya katakan dia ini bodoh kuadrat Jahil Merokab nah dia datang kemudian ke sini ke tempat saya untuk konfirmasi persis di tempat kamu duduk sekarang dia kan sudah meninggal ya itu 10 tahun yang lalu bukan arwahnya yang datang konfirmasi datang terus saya jelaskan Anda memfitnah Sultan dan ke tradisi tari-tarian perut di istana dan seterusnya Anda merujuk dalam kitab kitab berbahasa Usman Lodja Turki Usmani yang bahasa Turki Usmani yang klasik orang sekarang pun tidak bisa membaca meskipun sudah dilatinkan karena ada 40% yang berbeda terus ditanya apakah Anda paham bahasa Arab tidak apakah Anda paham bahasa Persia tidak berarti Anda tidak layak untuk membuka kitab-kitab Turki Usmani kuno Anda paham syariah Islam tidak terus dari sisi itu sudah dicatuhkan dulu terus kemudian Anda paham tidak bagaimana ruangan-ruangan Topkap Saraya disitu ada hadis disitu ada ayat-ayat Al-Quran masa iya di depan tulisan tulisan kaligrafi ayat-ayat Al-Quran itu Sultan Pestasek belum lagi ada istilahnya kayak meja khusus untuk Al-Quran yang besar-besar itu mungkin nah terakhir aduh saya lebih korupsi 10 menit nanti bisa jam 12 14 sampai itu tanya-jawabnya ini terakhir Presiden Soeharto saat berkunjung ke Gontor tahun 78 bertanya pada Pak Imam Jarkasi salah satu dari tiga pendiri Gontor Bapaknya Prof Hamid Fahmi tentang sistem belajaran dan kurikulum yang diterapkan di Gontor kemudian Pak Yayi menjawab 100% agama 100% umum Pak Harto heran mendengar jawaban itu gak mungkin santri mampu dengan sistem pendidikan seperti ini kemudian Pak Jar menjelaskan bahwa kurikulum kuliah ilmu alimina al-islamiyah KMI Gontor itu terdiri dari ilmu pengetahuan umum 100% dan ilmu pengetahuan agama 100% artinya ilmu agama ilmu umum tidak dapat dipisahkan semuanya ilmu islam itu bersumber semua ilmu semuanya adalah ilmu islam semua ilmu baik ilmu umum itu adalah ilmu islam dan bersumber dari Allah ini ada sarjana ilmu umum apa pertanian yang lain teknologi pendidikan oh K3 dengar saya cut ring bertambah usia bertambah budek oke hukumnya apa belajar K3 dalam islam apa pardu kifayah kayaknya pertanian apa hukumnya belajar pertanian dalam islam mungkin fardu kifayah harus saya belajar yang ekonomi siapa ada yang AI atau politik ada masih takut semua ya takut ditanya gitu pardu kifayah yakin jangan mungkin pardu kifayah pardu kifayah itu artinya apa kalau sudah ada yang mengerjakan yang lain kukur kewajibannya artinya ketika kamu belajar ilmu pertanian kamu belajar K3 tadi Isadah Jaili belajar apa teknologi pendidikan itu ketika belajar di awal saya belajar ilmu ini bisa menggugurkan dosa orang-orang di sekitar saya betul gak karena kalau belum ada yang belajar bisa semuanya kan termasuk kedokteran kalau mempunyai semangat seperti itu jangankan pekerjaan nilai tinggi IPK tinggi ridha Allah juga didapat makanya Islam itu mengajarkan manusia itu sejak cara berpikirnya bukan perbuatannya saja oke demikian mohon maaf kelebihan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita tepuk tangan dulu narasumber kita baik terima kasih atas penjelasannya jadi ada beberapa hal ya persinggungan antara bagaimana Turgi Utmani membangun apa namanya tradisi intelektualnya pendidikannya dan bagaimana Gontor bisa eksis selama 100 tahun membangun apa namanya tradisi keilmuannya tadi ada beberapa hal misalnya seperti disiplin lalu titik tekan lainnya itu adalah berbasis kepada wakaf dan di kelola oleh orang-orang yang mewakafkan dirinya dan seterusnya dan seterusnya ini cukup menarik dan salah satu hal lain juga yang menjadi apa namanya kunci utama lainnya adalah menjadikan ilmu pengetahuan agama sebagai core atau basis dari ilmu-ilmu untuk memperpanjang hangatkan suasana dan seterusnya kita akan buka sesi tanya jawab untuk teman-teman bapak ibu ikhwan lawat sekalian yang ingin bertanya kita buka satu termin pertanyaan nanti bisa ditambah dan seterusnya silahkan yang ingin bertanya yang ladies first ladies first bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Salwa Haliza izin bertanya Ustadz dari Ciputat ya dengan kurikulum Turki Usmani yang telah dipaparkan tadi sebenarnya itu di bawah naungan siapa Ustadz dengan kurikulum yang sangat tersistemkan seperti itu lalu kemudian yang kedua sebenarnya apa tujuan dari kurikulum Turki Usmani itu sendiri apakah hanya mengintegrasikan antara sains dan ilmu agama karena jika dilansir dari historisnya kan itu Turki belum tersekulerkan Ustadz lalu yang ketiga jika mana gontor itu banyak terinfluensikan oleh kurikulum Turki Usmani banyak terpengaruh gitu Ustadz mengapa tidak dimasukkan ke dalam sintesa pondok Ustadz seperti aligar, syanggit dan lain sebagainya mungkin hanya itu sejauh Ustadz terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pertanyaannya tiga saya takut lupa yang pertama itu dibawah siapa dibawah Syekhul Islam Syekhul Islam itu mengelola merancang dan memantau pendidikan di Turki Usmani Syekhul Islam sebagai pimpinannya ataupun Departemen Syekhul Islam mengevaluasi dan seterusnya yang kedua tentang tujuan tujuannya tujuan pendidikan tersekulerkan itu ketika Republik dan sebelumnya di akhir-akhir itu virus-virus dari Barat ketika apa itu mengirim anak-anak bangsa ke negara dari bangsa untuk belajar teknologi nah itu mereka juga terinfiltrasi oleh teologinya oleh doktrin-dokrinnya oke jadi tujuannya memang bukan sebatas integrasi ilmu kalau integrasi ilmu memang sudah sejak lama dari secara teori secara teori Imam Ghazali secara prakteknya salah satunya dikembangkan di lembaga pendidikan bersekala negara itu internasional itu karena kan tiga benua jadi tujuannya apa ketika dia menjadi seorang pejabat negara pejabat tinggi negara itu bukan manusia-manusia yang sektoral menteri pertanian hanya ngerti pertanian saja bukan hanya tujuan empiriknya saja saya membudayakan atau mengembangkan tanaman ini untuk apa dan seterusnya dan itu terintegrasi semuanya seorang pejabat pejabat tinggi cara melihatnya cara memandangnya itu harus dari pandangan yang luas seperti orang toaf itu kan mengelilingi satu obyek dilihat dari semuanya makanya anak saya yang pertama itu saya namakan ta'if dari kata tawaf oke ya singkat-singkat saja yang ketiga kenapa tidak ada sintesa karena ilmu-ilmu islam itu begini pendiri-pendiri gontor tidak tahu itu kan di desa yang kecil sekali di gontor pusat molimo tau molimo kejahatan yang lima maksiat yang lima maling madun main perempuan mendem mabuk terus madek apa madat madat itu kayak itu loh nge-fly gitu loh kayak ganja kayak begitu-begituan terus apa lagi terus apa lagi ya nanti dibukalah molimo di internet itu apa ya itu central of molimo bukan central of civilisation di gontor 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 tempat kotor tempat jorok didirikan di situ pendidikan ya gak tahu turki usmani dan seterusnya jauh tapi beliau beliau-beliau ini belajar dari guru-gurunya nah ulama-ulama itu banyak yang mempunyai koneksi jadi mungkin beliau belajar dari guru-gurunya kayak begitu nyambung semuanya semangatnya nyambung tapi mungkin tidak dapat informasi itu kalau seperti ini kan tidak begitu penting ini dari mana ini dari mana makanya tidak masuk sintesanya jadi saya ditukai tiga tahun setengah itu seperti yang saya belajar di pondok oke cukup ya oke sama-sama terima kasih bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan saya Adam saya ingin bertanya Ustadz tadi kan dalam sejarah Islam dalam kedaulahan Islam kita bisa lihat banyak contoh kalau kurikulum pendidikannya mereka itu ya termasuk warganya sendiri maupun anak-anak sultan itu mereka dididik secara kuat baik kor agamanya maupun wawasan dan fisik kemiliterannya nah bagaimana dalam era pasca negara bangsa sekarang ini khususnya untuk bangsa Indonesia kita bisa mengintegrasikan antara keduanya hal tersebut bagaimana kita bisa mengimplementasikan misalnya bagaimana agar anak-anak yang di sekolah militer itu bisa punya kor pelajaran basis agama yang kuat dan sebaliknya yang anak-anak di sekolah pesantren itu mereka juga punya pendidikan fisik dan wawasan militer yang bagus bagaimana solusinya kita bisa mengimplementasikan mengintegrasikan kedua hal tersebut kalau saya tanya bagaimana itu caranya itu bagaimana kita bertanya cara ya caranya banyak lembaga pendidikan itu berbasis pasar pasarnya mau apa yang penting laku industri jadi industri pendidikan dalam pendidikan Islam industri pendidikannya yang paling banyak diminati adalah tahfid ribuan atau belasan ribu lembaga pendidikan tahfid Quran itu menjamur seakan-akan umat Islam masalah umat Islam di Indonesia itu karena banyak yang gak hafal Quran dengan dia banyaknya penghafal Quran insya Allah masalah Indonesia selesai tidak begitu itu bagus tapi itu hanya salah satu kecil saja dulu ulama-ulama ditanya saya sudah hafal anak saya ini sudah hafal hadis bukan Quran lagi hadis hadis besar atau hadis kecil itu beda lagi itu hanya dijawab oh berarti nambah satu nambah satu tulisan hadis itu kalau itu ditulis dalam lembaran-lembaran itu sekarang penyimpanan hadis itu hanya bertambah satu di salah satu memori anak anda begitu saja komentar bukan wow banget bukan wow banget jadi akhirnya rebutan masjid menjadi imam setelah lulus karena tidak dididik keterampilan yang lain tidak dididik kepemimpinan kepemimpinan itu bahasa softnya kemasyarakatan makanya di gontor itu pola pendidikannya adalah kemasyarakatan bukan lembaga kemasyarakatan bukan pendidikan di gontor itu tujuannya adalah kemasyarakatan itu softnya adalah kepemimpinan mencetak calon-calon sultan lembaga pendidikan sekarang itu banyak yang sektoral sekali yang sudah belajar ini baru sarjana di bidang IT ya yang mempelajari sistem informasi tidak belajar agama atau minim sekali sangat sedikit sekali yang belajar itu tidak memperkuat fisiknya tidak memperkuat bagaimana tidak belajar bagaimana cara berdiplomasi bagaimana engage orang jadi menghasilkan manusia-manusia pegawai sesuai dengan bidangnya ya kan jadi sekolah di situ tujuannya apa biar nanti setelah lulus saya pintar di bidang ini saja untuk apa biar saya bisa melamar kerjaan di situ apakah itu jelek enggak jelek tapi buruk iya manusia itu punya tiga dimensi dimensi manusia itu apa saja fisik akal dan jiwanya harus dapat semuanya nah terus yang dipelajari itu apa hanya sebagian kecil dari skill keterampilan gitu gak usah menyesal gak apa-apa gitu itu bagus cuma nanti makanya akan ikut kajian supaya menambai kekurangan-kekurangan bagus bagus dan insya Allah mahal harga Adam ini mahal kalau dikurskan penilai seribu orang amin begitu insya Allah nanti dapat hawa yang baik amin dan solehah karena Allah menciptakan Adam dan hawa bukan Adam dan Bambang gitu ya ya terus militer juga begitu di turku ismani di ajakannya itu paling kuat militer otomatis meskipun dia dikepung dalam kondisi terjebit gitu dia gak akan lari kenapa percaya pada takdirnya tinggi kalau waktunya saya mati sekarang gak mati kalau selamat selamat gak perlu lari oke ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Ustaz atas kesempatannya kenalkan nama kami Fahmi Aziz ingin bertanya sekaligus mungkin membuka satu diskusi gitu kait dengan pertanyaan sebenarnya lanjutan dari pertanyaan yang tadi kenapa akhirnya di kurikulum klasik dahulu itu tidak hanya di Turki Usmani gitu kalau kita melihat bahkan di misalnya kurikulum Darsun Yadami di Pakistan di India di Lahore di Afghanistan atau di madrasa-madrasa Qadimah lainnya kita dapat ternyata termasuk juga kalau misalnya kita melihat kitas niful ulum yang ditulis oleh Al-Qadhi siapa Nasiruddin At-Tusi misalnya atau siapapun di zaman itu mereka memiliki kesamaan tentang buku-buku yang atau kutub darsiyah yang saat itu dijadikan pegangan dipelajari dan itu ternyata mencakup semua aspek seperti yang tadi dijelaskan begitu mungkin jadi permasalahan begini seharusnya pertanyaan itu tidaklah muncul kenapa ilmu-ilmu seperti ini dipelajari oleh seorang militer atau seorang ahli seorang pekerja sipil dan seterusnya pertanyaannya tidak akan muncul kecuali sudah memang kita mengalami perubahan falsafat ta'lim gitu adanya falsafat ta'lim yang berbeda di zaman sekarang dengan zaman dahulu dimana orang hilangnya universalitas gitu di dalam memahami suatu permasalahan artinya orang itu diajarkan untuk bisa untuk belajar itu secara parsial sekali jadi sangat jusi sekali dia tahu bidang ini tapi tidak tahu bidang yang lain nah kemudian ada pun ilmu-ilmu bahasa belajar mantik kalam jadal ilmu istiqak ilmu waduh dan lain sebagainya memang ini jadi peralatan wajib yang harus dipelajari oleh orang-orang dahulu supaya mereka memahami buku-buku yang saat itu dipelajari jadi tidak seperti zaman sekarang yang orang itu ketika melihat wah ada buku menarik nih udah kita pelajarin kita baca wah ada buku saya dengar ini ada buku keluaran terbaru jadi dia tidak punya manahij tidak punya menhajiat di dalam ta'lim tidak punya satu buku buku pegangan khusus yang dijadikan apa tingkatan bahwa seorang itu dikatakan seorangnya muktadi mutawasid muntahi tidak punya urutan ini sehingga apapun yang ada di hadapannya dilahap dia tidak punya metodologi di dalam pelajaran dan ini tidak akan terjadi kalau orang itu memiliki falsafut ta'lim bahwa tujuan belajar ilmu itu adalah untuk menciptakan insan yang berpikir insan yang bisa mandiri dalam alam pikirannya bisa mengkritisi bukan hanya mengulang perkataan yang dia tidak paham maknanya itu yang banyak terjadi sekarang banyak maklumatnya tapi dia tidak ketika disuruh jelaskan kenapa bisa begini dia butuh google untuk menjelaskannya gitu nah mungkin kayak misalnya tadi kenapa kok sampai seorang militer belajar ilmu sorof nahu karena memang orang tidak bisa belajar buku panduan militer yang saat itu ditulis dengan bahasa yang bahasa yang dipenuhi dengan ilmu-ilmu tadi gitu jadi hampir semua ilmu tafsir ilmu apa ada ilmu kepengurusan ini dan itu semua butuh mantik semua butuh nahu semua butuh sorof ini yang mungkin hilang dari banyak lembaga pendidikan kita makanya nanti mungkin yang jadi pertanyaan saya uzat adalah lebih penting lagi adalah bagaimana kita itu bisa memahami bagaimana suatu kurikulum itu diajarkan standarisasinya seperti apa apakah apakah seorang talib itu boleh berpindah buku hanya karena semesternya sudah habis ataukah dia harus terus menyelesaikan kitab itu sampai dia dikatakan layak oleh orang yang keilmuannya memiliki hirarki yang lebih tinggi sampai ke Sheikhul Islam jadi dapat ijazah mungkin ibaratnya ini yang hilang mungkin dari kita jadi mungkin dari ustad bisa ditambah lagi satu ustad yang saya cari-cari adalah buku apa yang jadi kurikulum secara umum di diara Osmaniyah di 200 tahun sebelum itulah sebelum keruntuhannya yang dijadikan perdoman di masing-masing tingkatan yang gitu ustad wallahu ta'ala alam assalamualaikum baik ini pertanyaan dan diskusi yang sangat bagus sekali ya memang di masa Turki Usmani itu bukan semuanya baru dilakukan dia mengembalikan kejayaan jadi integrasi ilmu dalam Islam atau disebut dengan Islamisasi ilmu pengetahuan itu bukan baru saja dalam dunia Islam oleh salah seorang tokoh bukan sudah lama sekali dan memang the nature of knowledge in Islam itu tidak ada pemisahan cuma Prof Alatas itu hanya mendeskripsikan ulang dengan pemahaman beliau yang kekinian dan mengakar serta mendalam disertai dengan tantangan sekarang ini lebih apa itu novelty-nya novelty 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 kesesatannya itu lebih banyak kebaruan menyesatkannya itu lebih banyak makanya beliau diawali dengan de-westernisasi terus kemudian setelah de-westernisasi Islamisasi orang yang apa itu jahil mughalad bodoh bodoh murokab itu kuadrat itu mengatakan wah memang ilmu beragama ya kok perlu diislamkan matematika misalnya dua tambah dua menurut Islam berapa ini gobloknya ini gak ketulungan kayak begitu itu ngeledek jadi memang sudah sejak lama sudah sejak lama the nature of knowledge in Islam ya itu memang begitu tidak memisah-misahkan memilah apa dia hanya memang ini ilmu sifatnya fardu'ain minimal semua orang harus semua muslim harus belajar ya tadi kan salah satunya fadilah fardu'cifaya seperti itu bisa menggugurkan dosa apalagi fardu'ain kita mengajarkan sholat satu orang kita dapat kiriman pahala seumur hidup dia anak murid kita belum lagi kalau dia mengajarkan lagi belum lagi dan seterusnya itulah makna pendidikan yang apa itu disebut dengan mempersamai generasi kemudian merawat cita-cita cita-cita terpenting adalah risalah Islam terus tersebar dari generasi ke generasi itu nah kemudian standar keilmuan ijazah di Turki Usmani itu tidak dikeluarkan dan sebelum-sebelumnya oleh lembaga pendidikan oleh gedung-gedung enggak tapi ijazah kan ajastuka saya membolehkan kepada kamu ilmu yang dipelajari kamu pelajari dari saya untuk diajarkan ke orang lain karena shahnya itu sudah paham kualifikasi murid ini sudah menerima sudah pintar sudah mampu sudah teruji layak berbanding dengan ijazah yang enggak jelas siapa yang memberikan ijazahnya itu gedung-gedung dan seterusnya ada juga yang dikasih ijazah ini ijazah untuk kamu saja kamu belum layak untuk ngajarkan walaupun begitu dikatakan di sekolah hanya bawa kupeng doang terus tidur dan seterusnya setengah itu ditanya enggak bisa ijazahnya beda nah tadi termasuk yang sekarang banyak yang bermunculan sanat digontor enggak dipentingkan sanat sanat dari rasulullah semua ilmu itu kan jadi tidak terlalu dipentingkan sanat apalagi dengan ada satu satu periode terjadi pengerusakan pengerusakan sanat orang datang semuanya saya kasih sanat semuanya puluhan ribu atau berapa ribu orang ratusan orang datang semuanya bagaimana seorang seh itu mengetahui apa yang diajarkan itu dia pahami atau kadang-kadang cuma membaca saja membaca saja terserah itu hanya sekedar menirukan paham atau enggak seperti tadi hanya untuk menjelaskan satu internalisasi belum ada paham saja belum tentu apalagi internalisasi untuk dibahasakan dengan bahasa yang lebih sesuai dengan zamannya itu kadang-kadang perlu waktu tidak semua orang bisa terus apalagi kan beda lagi ya ada orang yang memang akademisi ilmuwan bisanya coba ngajar disuruh ngatur berantakan ada banyak makanya integral pendidikan yang integral fisiknya kena intelektualnya kena ruhnya kena ruhiyahnya itu kena jadi ketika dia membuat peraturan itu berbasis keilmuwan intelektnya ketika membuat peraturan yang ditembak itu akal budinya dan spiritnya ruhnya kena semuanya nah sampai kapan misalnya standar keilmuwan itu mahasiswa untuk naik tingkat kalau di otoman itu ada misalnya Yirmi Medresesi Madrasah 20-an itu kitabnya kitab ini ada yang khusus ada yang nanti saya lupa nama-namanya kitab-kita dalam bahasa Arab pendidikan kebanyakan menggunakan bahasa Arab kalau istilah hukum kebanyakan menggunakan bahasa Persi di Turki Usmani Persi bukan si'ah enggak itu Persi yang sekarang Iran yang sekarang itu mayoritas si'ah tapi kalau dulu mayoritas ahlu sunnah termasuk Ruatul Hadis itu kan dari wilayah-wilayah yang sekarang masuk wilayah Iran dan berbahasa Persia termasuk Imam Gujali Tuz Persia makamnya beliau sekarang ada di Iran enggak terawat enggak di itu kan semuanya berbeda dengan makam orang-orang si'ah jadi ada tingkatan-tingkatan Yirmi itu yang di apa itu tingkat 20-an tingkat 30-an tingkat 40-an sampai tingkat 60-an kitab utamanya kor kitabnya itu adalah disebutkan di situ kenapa disebut tingkatan 20-an 30-an 40-an itu karena gurunya setiap hari mendapatkan gaji segitu 20 akce 40 akce apakah waktu ngajar doang enggak setiap hari mau dia ngajar atau enggak ngajar mau libur atau enggak libur saya dulu sempat bangga sekali bangga sekali dan mendewakan Australia waktu itu saya baru pulang dari sana selama saya di sana saya kerja di perusahaan coklat pabrik coklat itu ada setiap bulan libur di luar Sabtu Minggu biasanya ngambil hari Senin sebulan sekali kita enggak masuk tapi digaji full untuk satu hari sebulan sekali ternyata di utoman setiap minggu jadi jumlah hari sekarang berapa 7 sama dengan dulu 7 jadi kalau misalnya dia satu satu hari digaji 30 akce uang perak tapi tidak sama dengan dirham beratnya beda dan akce itu bukan standar segitu nanti setiap tahun itu ada lebih berat lebih ringan lebih ringan jadi standarnya beda-beda nah 20 akce itu satu hari berarti kali 7 140 itu segitu termasuk dokter yang mengajar itu lebih tinggi gajinya daripada dokter yang praktek yang bekerja untuk bisa menjadi dokter yang mengajar dia harus mempunyai kualifikasi pernah praktek selama sekian tahun gitu gitu nah kemudian buku apa saja tadi sama tingkatannya terus saya lupa persisnya di buku yang sampai mana kelilingnya saya tadi mohon untuk itu saya kira begitu ya tadi masih ada lagi ya saya kembalikan kepada baik terima kasih mau boleh boleh pakai 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 untuk menuliskan buku ini motivasi pribadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya motivasi ada di tertulis pendahuluan itu kalau motivasi pribadi ya Pak motivasi pribadi itu diantara yang tertulis seperti itu yang yang tidak tertulis banyak sekali banyak sekali saya itu enggak betah kalau tinggal di satu tempat itu enggak mengambil manfaat dari tempat yang saya tinggali di Australia itu kenang-kenangan anak lahir di situ kita berangkat bertiga pulang berempat jadi meninggalkan jejak di Australia di Thailand saya meninggalkan jejak disertasi saya selesai di situ di Turki ini saya sengaja sebelum ke sana saya ada tawaran untuk ikut seminar macam saya enggak mau nantilah kalau cuma gitu-gitu doang meninggalin banyak hal untuk satu minggu itu enggak mau saya disitu pasti nanti akan tersiksa ternyata setelah tinggal tinggal setengah tahun meninggalkan sana lebih tersiksa lagi meskipun sudah disekularkan sesekularkan sekarang Islam ini baru buka lagi di Turki bagaimana perbedaan sifat-sifatnya bangsa Usmani dengan rakyat Turki sekarang rakyat Turki sekarang itu luasnya negaranya itu hanya 4% dari Daulah Usmania 4% kalau belajar ke Turki yang paling favorit yang paling dianjurkan itu tiga kedokteran arsitektur dan teknik ilmu-ilmu sosial janganlah mungkin di tempat lain ilmu politik menurut istri saya yang belajar ilmu politik itu di IUM di masa dia itu jauh lebih bagus daripada di Turki tapi di Turki menangnya dia geopolitiknya bagi mahasiswa yang cerdas dia tidak hanya belajar dari kulikulum di itu aja banyak mata kuliah di luar universitas yang perlu dikaji geopolitiknya bagus dan menarik untuk di termasuk tentang studi Islam itu baru buka Islam ya masih banyak tersampur sekuler dan seterusnya masjid dibangun di kampus itu dulu dosa besar sekarang pelan-pelan di masa Erdogan itu udah mulai banyak nah disitu ini semuanya pemandangannya menarik gini gitu ya saya pertanyaan saya misalnya sampai ke profesor-profesor yang yang agamis itu saya sampai pertanyaannya gini pertanyaan orang pesimis sekali terus bagaimana dengan kuatnya pemangsaan sekularisasi waktu itu pertanyaan saya adalah bagaimana Islam bisa tersisa di Turki yaudah itu aja gak usah ditunggu jawabannya kayaknya menunggu sekali ya jawabannya ada peran Said Nursi ada Soleyman Tunhan Hilmi Tunhan dua tokoh itu terus ada tokoh tasa apa organisasi tasawuf itu semuanya kamuflase untuk ini berkamuflase ini bukan mengajarkan Islam ini mereka saya ajak ke sawah untuk nyangkul kayak Hilmi Sholeman Hilmi Tunhan lihat kuli-kuli yang kerja-kerja ke pasar stop kamu satu hari dapat berapa 50 lira oke besok ajak lima orang teman kamu bawa cangkul ke sawah kamu saya kasih 50 lira bawa cangkul karena ternyata belajar agama ngaji sawah gak nyangkul ya bawa aja terus nanti ajarkan ke teman-teman kamu yang lain kadang-kadang dia nyawa taksi isinya cuma 4 kan dia nyetir terus muter-muter gitu ya gak jelas gitu selama muter-muter dia ngajarkan Islam begitu itu itu selaman Hilmi Tunhan kalau saya norsi dia lebih to the point gitu ya strict to the point nulis karena dia diasingkan dan dipenjara set kali tulisan itu ketika dijenguk oleh simpatisannya murid-muridnya diamankan tulisannya itu lah yang digumpulkan jadi buku diperbanyak begitu grup-grup sufi melalui semah tari-tari yang muter-muter itu itu kalau filosofinya tinggi sekali kalsafahnya itu kalau orang yang apa itu yang anti kesenian dan seterusnya itu ya ngelihatnya wah ini sebentar lagi bisa terbang itu universe kosmos baik saya kira itu aja ya terima kasih mohon maaf atas segala kekurangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik tepuk tangan lagi buat sumber kita terima kasih Ust. Henry atas paparannya pada pagi hari ini diskusi kita amat menarik sekali ada beberapa hal yang bisa kita garisbawahi kira-kira begitu dari beberapa hal yang kita diskusikan dan perbincangkan bahwa pendidikan Islam itu untuk membangun peradaban yang lebih baik itu hendaknya apa namanya melihat manusia atau memproduksi atau dengan istilah-istilah yang mungkin beragam itu hendaknya membangun manusia secara integral jadi manusia sebagaimana manusia manusia itu dia terdiri dari bukan saja semata-mata pada akalnya tetapi juga pada jiwanya dan seterusnya dan seterusnya dan itulah sebetulnya inti daripada bagaimana peradaban Turki Usmani lewat pendidikannya ditempuh juga bagaimana gontor bisa eksis sampai saat ini yaitu bagaimana memanusiakan manusia bagaimana pendidikan itu sampai pada level yang paling tertinggi yaitu pendidikan yang integral itu yang barangkali yang bisa saya simpulkan beberapa hal tadi yang sudah kita diskusikan terima kasih